Intro Tujah atau betujahan Kato-kato yang sering didengar oleh generasi yang pernah ngalami main dingdong Maksudnya generasi muda yang hidup tahun 90an ke bawah Pada masa tahun 90an ke bawah, Palembang sempat dapat predikat mereng Karena seringnya ada kasus betujahan Ditambah lagi kebiasaan uang Palembang pisau di pinggang atau lading di pinggang Mang Dayat Bae dulu pernah ngalami menak kemana-mana bebawaan di pinggang Nah Mang Cek Bicek yang ngalami pasti tau juga kan merek terkenal dulu namunya apa? Pisau yang namunya Cap Garpu Alhamdulillah mendekati tahun 2000an berangsur hilang Termasuk kasus tujah pun lah mulai jarang ditemui Nah video kali ini kita akan membahas tentang pisau di pinggang Pisau di pinggang itu budaya atau bukan? Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Video kali ini kita akan mengulas mengenai pisau di pinggang Pisau di pinggang itu budaya atau bukan? Generasi muda dulu yang sekarang mungkin lah punya anak Sudah terbiasa denger kata betul jahan Atau bahkan jingo uang betul jahan Apalagi di daerah-daerah proyek yang sekarang disebut jembatan ampera Abis betul jahan Langsung dibawa ke rumah sakit benteng Atau rumah sakit akagani sekarang Alhamdulillah Atas kerja keras segala lapisan masyarakat Kebiasaan ini lada ditemui lagi Menmasiado juga yang berbawaan Nah tebuang kamu main nyari Kakaklah adik tulah Kakaklah adik tulah Kakaklah adik tulah Kakaklah adik tulah Pasar Peru Pasar Kuto Banyak pedagang yang berjajah Hidup harus terus berecoh Doa ke kakak jadi uang kayo Segala bentuk kampanye digunoke untuk mengedukasi uang Palembang Untuk tidak lagi berbawaan atau bawa pisau di pinggang Diantaranya diciptakan lagu tentang Cap Garpu Cap Garpu iyalah merek terkena ladeng atau pisau pada masa itu Apa itu Cap Garpu? Kagek kita akan bahas di akhir video Selain itu ada juga kampanye di radio-radio Nah kagek di bagian akhir Mang Dayat puter Kampanye nya Cap Mano Lucu lah pokoknya Balik lagi ke pisau di pinggang Sebenarnya itu budaya atau bukan? Untuk menjawab itu Mang Dayat menemui sejarawan Palembang Yaitu Kakanda Kemas Ari Panji Jadi Palembang itu mengenal istilah namanya Bawa pisau di pinggang Pisau itu dari kata Nama lain dari Pisau kan bahasa Indonesia Tapi om Pembang juga nyebut kadang-kadang ladeng Jadi pisau-pisau, ladeng-pisau Tapi pisau itu misalnya menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa berbawa bisau Tapi ada istilah lain menggaya namanya ladeng Nah kenapa om Pembang adalah bawa ladeng Nah itu menjadi sebuah tradisi atau adat kebiasaannya Kebiasaan masyarakat Palembang di waktu masa lalu Ketika Palembang itu belum seramai sekarang menjadi kota metropolis Dan Palembang masih di masa-masa yang istilah yang sepi Itu sebenarnya pisau itu hanya kelengkapan dalam kehidupan laki-laki atau anak om Pembang itu membawa pisau Ada juga semacam kebiasaan Karena kalau tidak bawa ladeng ini atau bawa pisau ini tidak pedi Jadi dia akan muncul sedikit keberanian Tapi ada sisi lain sebenarnya sejarahnya menyebut bahwa ladeng ini atau pisau ini Sebenarnya perlengkapan sehari-hari daripada laki-laki Palembang Orang-laki yang Palembang ini membawa kemana Karena memang sebuah buka, rutan dan lain sebagainya memang harus membawa senjata Tujuannya untuk mengembangkan diri sebenarnya Jadi penyambut diri kalau ada tangguas atau ada musuh yang tidak terduga Jadi sebenarnya dia lebih ke arah menjaga diri Sama untuk keperluan Misalnya nampung ke Napol dan segala macam Makanya dia ditaruh selip di pinggang Jadi muncul lah istilahnya pisau di pinggang Nah dalam perkembangan Palembang menjadi kota yang makin hari makin maju Penduduk makin banyak Kemudian lahan-lahan Palembang kotanya sudah mulai terbuka Makin berkembang Makin berkembang hutan, hutan mulai hilang Nah itu sudah tidak pas lagi Kondisi memuafi sedikit hal itu Namun karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun Terutama untuk bujang-bujang kelepak Hanya kebiasaan Jadi setelah itu tidak pedih tadi Atau pisau itu tidak pedih Termasuk mohon maaf aku kecil juga Masuk membawa itu juga Jadi tahun-tahun 90-an ya Waktu aku masih kecil kan Masih apa namunya Masih bawa Jadi misalnya aku di Kalau bujangnya kan aku lahir 70-an Jadi nanti menanjak bujangnya dari 80 ke 90 Jadi 70 lahir 10 tahun kemudian 80 itu masih bujang Masih jaman kemajanya Masih bawa pisau dulu Tapi apa yang kami rasakan waktu itu Ya Karena lebih Percaya diri baik Kalau tidak mau itu tidak percaya diri Nah Tapi ada efek negatifnya Dampak negatifnya ada Karena memang waktu itu Agak sedikit berangasan Agak sedikit melawan Itu karena aku merasa punya lading tadi Ini Gawang Nah penyunggawan Melalui waktu itu Penyunggawan Gawang Gawang gitu ya Itu tuja Itu tuja Jadi kalau itu tuja Tujab moyo Nah Ada yang kesan Basai Itu memang budaya yang negatif Sisi negatif Sisi negatif Dulu kepolisian Rungu Indonesia Melalui kualitas Sumatera Selatan Pernah mengimbau masyarakat Sumatera Selatan Bahwa membawa senjata tajam ini Tidak boleh Kalau satu Dia akan berkaitangan dengan Mengenangkan Polisian Mengenangkan keamanan Karena wawisud ini Tidak masalah Kalau di atkota wawisudan Dilihat dari efek Dampak negatifnya ini Lebih banyak negatifnya Tadi terprovokasi secara internal Istilahnya Dari dalam dia termotivasi Ditambah lagi Kalau ada situasi yang memang Membuat Terjadinya perkelahian Tujab moja Tadi Karena itu Dihembah oleh polisian Pertanyaan pada waktu itu Tidak dibawa pisau di pinggang Bahkan Pemerintah dalam hal ini Polisian membuat Lagu dulu Nah adik lembang Bagaimana bisa cari Lagu Pisau di pinggang Yopilatur Ternah ada lagunya Ternah ada lagunya Ternah ada lagunya Jadi yang bawa pisau di pinggang Itu sudah bagus Jadi Kalau dikatakan Apakah ini Budaya Atau Tradisi Ya sebenarnya Awalnya Sebagai budaya Masyarakat Sumatera Selatan Dan hampir Seluruh Masyarakat Sumatera Selatan Bawa pisau Biasa Dan kelengkapan Pribadi Istilahnya Kelengkapan Ya Itu pasti bawa pisau Apalagi memang Situasi Masyarakat Dari perbincangan kita ternyata awalnya dulu memang pisau di pinggang itu budaya yang kemudian menjadi kebiasaan sebagai perlengkapan uang lanang. Tapi Hal ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini. Kalau sekarang masih ada yang berbawaan Itu buang gitu. Dalam waktu yang cukup lama Wong Palembang bawa pisau di pinggang Pasti ada sesuatu hal unik atau senjata yang dibawa oleh Wong Palembang pada masa itu. Kiro-kiro apalah ya? Ya kalau Wong Palembang ini paling sangat terkenal dibawa oleh bujang-bujang yang dulu itu Emang daya pasti pernah dengar namanya lading Cap Garpu Oh iya Cap Garpu Itu jadi mana Cap Garpu? Ya Itu jaman lu Itu jaman Trendnya ya Jadi kalau bahasa sekarang ini jadi tagline-nya Jadi Cap Garpu ini sebenarnya sudah tak mau dikenal Ternyata kalau kita buka sejarahnya Itu apa di Cap Garpu? Itu merek? Iya Nah jadi dulu Cap Garpu ini pertama kali diproduksi di Jerman Nah namanya disitu ada Hendrik Herder Solingen Herder Solingen Tulisan di pisunya adalah Cap Ada gambar Cap Garpunya Aduh Cak kalau kita Trisula ada besi Tegor itu Nando Nando ke asli Nah kemudian berkembang di Jerman Terus populer di Eropa Terus dibawa oleh orang Belanda ketika Belanda jajah Indonesia Oh Ya Jadi dibawa oleh orang Belanda Awalnya sebenarnya orang Belanda itu lebih ke arah kebutuhan dapur Terus dari kursonen ya Misu itu Lading itu ya Untuk kebutuhan dapur baik Pasti lo kasih sama kebutuhan sahaja Adinya itu ya Karena di Jerman ngomong gitu Emang apa itu Tenggung ladingnya Memang dia Kalau lading Cap Garpu yang asli itu dari bajang Dari bajang Dari bajang Dan ketajangannya Itu biasanya Bikit baik Langsung Nyesen Kelak Jadi dari bajang Ke atas itu kalau Saking tajangnya Saking tajangnya Nah itu kelebihan dari Cuma dari Bajang Dari bajang Nah cuman Cuman di Kito Di Blempar ini kan ahli niru Nah ada niruannya Produksi lokal Cuma cinta ya Jadi Blempar ini banyak Jadi ada tiruannya Ya dia tetep 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 gambar Laman Cap Garpu Tapi bukan Henry Hedersel Ini yang tulisannya Tapi Cap Garpu ini yang tulisannya Oh Cap Garpu tulisannya Itu baru tapi itu ya Setelah dikenalkan oleh Apa Oleh Belanda 1800-an Belanda memperkenalkannya itu Di bawah Dan di atas tahun 1900-an Sudah mulai diproduksi Cap Garpu tadi Cap Garpu tadi Dan itu Kualitasnya Kalo di Blempar Kalo kamu nyari kakek Ong Dayat Coba Ada Rupo Ada Rupo Ada Rupo Ada Rupo Ada Rupo Ini main nih Yang bagus pasti mahal Ada yang palsunya Kalo istilah Jaman milenial ada KW1 KW2 KW3 Cuman yang berbeda Dinamo nya apa tadi? Herder Sorry kan Nah itu udah kate lagi Ada juga paling di luar Oh kate lagi Berarti Berarti kalau memang ketemu Biasanya agak lebih kasar Kalo yang kiruan Kalo yang asli itu lebih halus Mulai dari cap, standpon Merk Biasanya dia akan disarung Kulit Karena jadi Kalo nanti Mbak Dayat ketemu Biasanya Kulitnya juga kulit Kulitnya juga kulit Yang bagus Kualitas bagus Kulitnya juga Kualitasnya bagus Tapi masih dari bajanya juga Iya Cuman kualitas bajanya kan lain-lain ya. Itu memang banyak yang sudah ada perusahaan. Tanyaannya sekarang apa keproduksi ini Mas Yadok. Kupikin sudah agak sulit untuk dicari. Karena memang produksi bajanya, pengrajin bajanya, kantai besi itu sudah hilang. Karena kalau di Kuala Embang dulu sudah ada orang lain. Tapi ada udara kepandian. Salah satunya di situ. Mulai dari pembuatan keris, tombak, dan lain-lain. Tapi sekarang ada juga anak-anak untuk orang. Tinggal di dusun-dusun sebenarnya di daerah. Di buruan-buruan itu masih banyak. Kalau di dusun misalnya kalau di pakar alam. Misalnya itu dikenal dengan istilah kuduh. 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 Bulb Wentari. Kuduh. 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 Sistirah Terimu. Apalagi memang ragia, makin diperkata, kalau kebawahan setiap tajam, tanpa jelas kegunaannya, terbuang. Sekarang juga pesan-pesan. Jadi, pemirsa Mangdaya, kami hanya bisa mengesan bahwa jangan sampai membawa alat ini, membawa risu ini menjadi suatu kebiasaan yang terulang kembali. Karena ini akan lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Kami, Mangdaya, sudah pernah menyubuh di masa remaja dulu. Pada masanya. Iya, pada masanya bawa-bawa itu memang efeknya akan lebih ke arah. Bisanga. Lebih sanga dan lainnya. Jadi, kami pesan untuk generasi yang baru ini, bawa bisu, bawa labi, itu bukan kandung, itu jagoan. Demikianlah video Mangdaya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kalau Mangcek Bicek senang dengan video Mangdaya, jangan lupa untuk like dan komennya. Share juga kalau menurut Mangcek Bicek bermanfaat. Support juga channel Mangdaya yang siko-siko pake bakso Palembang. Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya juga. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video. Mangdaya mohon maaf. Kepada Allah Mangdaya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan zamannya lagi, tak boleh. Teruslah, tinggal-tinggal deh. Kan ngapa kabar nih? Kalau ada apa-apa kek, mau maning. Adalah, pokoknya tidak usah. Sudah aman sekarang, sudah tidak usah bawa. Waduh, adorasi ya ini. Bailah gitu nih, saya ditangkap puluh. Selamat siang, nek. Ya, selamat siang, siang, pak. Maaf, saya perlu peksa. Apakah bawa senjata tajam? Duh, kapan dia puluh. Jadi kan suruh bawa, masih dekat. Maksud saya begini, dek. Justru, jangan bawa senjata tajam. Mak konyo, sudah tidak jaman lagi bawa senjata tajam. Selain besak balaknya, itu kan bukan budaya Lompalembang.